Wahyu 5 Kitab yang dimeterai dan anak domba Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas takhta itu sebuah gulungan kitab yang ditulis sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan tujuh meterai Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyari Katanya Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya Tetapi tidak ada seorangpun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya Maka menangislah aku dengan amat sedihnya Karena tidak ada seorangpun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu Jangan engkau menangis Sesungguhnya singa dari suku Yehuda yaitu Tunas Daud telah menang Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih bertanduk tujuh dan bermata tujuh Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu Ketika ia mengambil gulungan kitab itu Tersungkurlah keempat makhluk dan kedua puluh empat tua-tua itu di hadapan anak domba itu Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan Itulah doa orang-orang kudus Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru Katanya Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta makhluk-makhluk dan tua-tua itu Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa Katanya dengan suara nyaring Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata Bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya Dan keempat makhluk itu berkata Amin Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah selamat menikmati Terima kasih.